Melalui informasi lainnya, terkait dengan peraturan terbaru perjalanan kereta api di mana penumpangnya diwajibkan untuk melengkapi vaksinasi COVID-19. Penumpang yang belum mendapatkan vaksinasi booster wajib menunjukkan hasil negatif test PCR pada saat Gordi. Peraturan terbaru perjalanan kereta api mewajibkan penumpangnya sudah vaksinasi COVID-19 dengan jumlah ketentuan. Mulai 17 Juli lalu, penumpang kereta api jarak jauh yang sudah melakukan vaksinasi ketiga atau booster tidak diwajibkan tes COVID-19. Sementara penumpang yang belum booster wajib menunjukkan hasil negatif test PCR atau test antigen pada saat boarding. Aturan tersebut menyesuaikan Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 72 Tahun 2022. KAI mengajak calon penumpang untuk mulai melengkapi persyaratan dengan melakukan vaksinasi hingga vaksin ketiga untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sejalan dengan itu, KAI telah menyediakan fasilitas vaksinasi di berbagai lokasi stasiun dan klinik kesehatan KAI. Pihaknya juga menyediakan layanan tes antigen di stasiun untuk membantu penumpang melengkapi persyaratan. Jadi dari aturan Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 72 ini, bagi calon penumpang yang telah melakukan vaksin booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil screening tes COVID-19. Namun kalau yang baru melakukan vaksin dua kali, wajib menunjukkan hasil rapi tes antigen ataupun PCR yang tiga kali 24 jam. Kemudian yang baru satu kali melakukan vaksin, wajib menunjukkan hasil tes PCR. Untuk mempelancar proses pemeriksaan, KAI telah mengintegrasikan sistem pemesanan tiket dengan aplikasi peduli lindungi untuk memvalidasi data vaksinasi dan hasil tes COVID-19 calon penumpang. Data vaksinasi tersebut dapat langsung diketahui baik pada saat pemesanan tiket maupun pada saat boarding.